Inilah News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat. Indeks harga saham gabungan bergerak fluktuatif pada perdagangan saham sesi 1 pagi tadi. Bagaimana posisi IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 siang ini? Kita bergabung dengan Rian Dwiqi dari Bursa Efek Indonesia. Rian, bagaimana posisi IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 siang ini? Ya, Cikal, untuk melihat posisi indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi pertama, kami akan mengajak Anda untuk melihat informasi di papan bursa. Dapat Anda saksikan bahwa untuk penutupan perdagangan sesi pertama ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, naik sebesar 0,02% atau 0,93 basis point, di level 4.943,21 dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 3,2 miliar lembar saham, dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 2,6 triliun rupiah dengan frekuensi perdagangan, mencapai lebih dari 328 ribu kali transaksi. Pada pembukaan perdagangan saham sesi pertama tadi, indeks harga saham gabungan ini dibuka di zona hijau, naik sebesar 0,26% atau 13,04 basis point, di level 4.955,31. Namun sepanjang perdagangan sesi pertama ini, indeks bergerak secara fluktuatif, dengan kecenderungan menguat dengan pergerakan di rentang 4.936,75 hingga 4.957,67. Kemudian untuk sektoral, ini 4 dari 9 sektor yang ada tercatat mengalami penguatan, yang mana penguatan terbesar ini dialami oleh sektor pertanian yang menguat sebesar 2,54% disusul oleh sektor industri dasar yang juga menguat sebesar 0,98%. Kemudian untuk investor asing, hingga saat ini investor asing telah melakukan aksi beli di angka Rp401,03 miliar, aksi jual di angka Rp609,54 miliar, sehingga netba investor asing ini tercatat di angka Rp208,51 miliar. Kemudian untuk emiten saham, ini sebanyak 180 saham tercatat mengalami penguatan, sebanyak 201 saham tercatat mengalami peleman, dan sisanya bergerak stagnan. Kemudian saham milik Bank Sentral Asia TBK dengan kode saham BBCA, dan juga saham dari Indofood CBP Sukses Makmur dengan kode ICBP. Ini menjadi pendorong utama atas penguatan indeks pada perdagangan saham sesi pertama ini, yang mana saham BBCA ini naik sebesar 0,54%, dan saham ICBP ini juga naik sebesar 2,8%. Rian, lalu sentimen apa saja yang masih membayangi pergerakan IHSG? Ya, Cikal, terkait dengan sentimen, ini dari Arta Sekuritas menyebutkan bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan untuk hari ini masih dibayangi kekhawatiran para investor terhadap kemungkinan gelombang kedua dari pandemi COVID-19, yang mana dalam beberapa hari terakhir ini jumlah kasus positif COVID-19 semakin mengalami peningkatan. Kemudian sentimen kedua, ini juga disebutkan bahwa investor masih menunggu hasil kebijakan suku bunga dari Bank of China. Kemudian dari Anugrah Mega Investama, ini juga sama menyebutkan bahwa investor masih melihat perkembangan dari gelombang kedua dari virus COVID-19. Kemudian ada juga sentimen yang datang dari data penjualan retail yang membaik, yang ini juga menambah optimisme pasar. Kemudian sentimen ketiga, ini juga disebutkan bahwa pasar masih menanti stimulus besar-besaran dari Uni Eropa, yang diperkirakan akan disepakati pada bulan Juli mendatang. Baik, terima kasih Rian. Pemeriksa, demikian tadi laporan dari reporter Rian Dubiki.